Kangen belakang panggung yang jelas, sama pokoknya kanan. Teriak-teriaknya mereka bisa ketemu langsung sama fans gitu. Jadi kangen suasana yang benar-benar kita bercanda sama teman-teman kadang-kadang. Sementara ini dari hasil nyanyi, ya. Saat awal sih emang sih kita berpikir apakah kita bisa hidup dari musik ya sebelum benar-benar total terjun secara profesional. Dan artinya penghasilan itu dari benar-benar dari musik. Ternyata setelah dijalankan bahkan sampai berkeluarga sampai mempunyai anak, sangat cukup. Kalau bagi saya sih masih sona nyaman kalau di musik sebelum pandemi. Kegiatan profesi utama saya adalah seorang web dan graphic design. Jadi sebagai musisi saya merasa terbantulah dengan kegiatan saya sebagai seorang musisi. Karena disana ada pendapatan tambahan selain kegiatan kekerjaan saya yang utama. Sudah sebagai kekerjaan utama cukup banget. Cukup banget. Kalau dialog dini hari khususnya sih karena lumayan padat ya. Sebulan bisa enam sih paling banyak enam. Kita kan tidak menyangka sekali akan sampai ke Indonesia dan di Bali gitu kan. Sampai waktu itu. Nah ternyata benar-benar di luar dini. Enggak ang. Sampai Bali dan benar-benar mematikan semua ekonomian gitu. Kalau saya sih Covid ini saya kira sampai ya maksimal tiga bulan lah. Wah ternyata kurang ajar. Awal-awal sih seperti ada yang lain maksudnya. Enak juga itu. Tapi lima-lamanya vibe-nya gak dapat. Memang-memang gak asik. Memang gak asik sangat. Kalau bagi saya menyiksa. Menyiksa. Mungkin yang agak kurang adalah apresiasi ya. Karena mungkin ini hal yang baru. Audiens pun perlu beradaptasi dengan yang namanya konser virtual. Vibesnya beda. Cuman ya buat urusan finansial ya cukup membantu. Kemarin kan cukup sering juga sih. Dari pas Denfest virtual. Itu sempat incar setengah. Sponsor kayaknya agak masih ini ya. Masih apa namanya. Setengah-setengah sih ya maksudnya. Membantu banget gak seperti ini gitu loh. Jarang sih yang susah nyari. Bisa mensponsorin dan cara untuk virtual konser. Lalu pendapatan di musik. Nol. 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 Udah mulai habis soalnya nih. Bisa di penjual elektronik sekarang. Hehehe. Semua dijual. Sampingan kena. Nge-grab juga. Saya juga kena. Mobilnya tarik. Hehehe. Everything I brush. Hehehe. Serabutan apalah. Dari temen-temen biasanya ada yang. Nawarin nih Glek bisa ini gak tolong. Bantuin bersih-bersih gitu. Atau mirim barang gitu. Hehehe. Buat ini sih. Sekarang lagi ada project ini juga. Buat konten gitu juga. Video-video Youtube. Mendang band-band temen gitu sih. Tahan. Ya saya selaku Usniman. Jadi. Saya tuh bersyukur sekali. Sekarang ada celahnya Youtube kan. Yang masih bisa menghidupkan. Ya. Anggaplah kita masih bisa berkarya. Dan masih. Bisa mencari hasil disana. Di Youtube. Nah. Seperti itu. Sekarang apapun yang dulu set. Dulu di rumahnya tidak menerima. Ya. Karena studionya kecil sih. Tidak menerima rekaman yang. Sifatnya. Apa bukan sifat sih. Bukan yang. Bentuknya band ya. Kalau sendiri. Sekarang. Ya. Daripada. Apa namanya. Daripada. Ada kerjaan ya udah. Di rumah gak apa-apa. Syukur masih ada bisa. Buat belanja lah. Kemarin sempat berdagang buah. Sayur. Kemudian modal habis. Kita kirota lagi. Putar 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 putar. Apapun itu opsi yang. Yang ditawarkan oleh relasi kita. Untuk bertahan di masa pandemi ini. Itu saya ambil. Ijin lah. Kayak kemarin tuh. Kalau misalnya. Sorry nih. Event yang gandeng. Gandeng nama Pemkot. Boleh. Asalkan sesuai protokol kesehatan. Kenapa gak. Dari komunitas yang lain. Misalnya kalau mau buat event gitu. Ijinin aja. Cuman sesuai protokol kesehatan juga. Jadi kalau. Saya mohon. Ketika memang ada celah. Dari kebijakan tersebut. Mohon disampaikan. Kepada masyarakat. Ataupun industri yang terkait. Bagaimana penerapannya. Sehingga. Ada solusi. Untuk kami. Para pelaku industri hiburan tersebut. Konser yang. Benar-benar. Tidak ada virtual. Gitu misalnya. Mudah-mudahan. Bisa ada kebijaksanaan. Yang. Secepatnya dari. Pemerintah ya. Ijinin. Kepulisian pun. Gitu misalnya. Kalau saya sih. Berharap. Apa namanya. Penggelaran suatu acara. Sudah bisa. Istilahnya. Ya. Maksudnya. Dikasih. Istilahnya. Kesempatan itu. Ijin lah. Gitu loh. Dengan tetap. Kita memenuhi. Istilahnya kan. Protokol kesehatan. Gitu loh. Walaupun enggak besar. Bagaimana caranya. Mengatur. Seperti itu. Ada izin lah. Supaya. Kita selaku seniman. Kita bisa. Istilahnya. Ambil. Gitu. Kalau tiang sih. Lebih. Kebijakan yang tepat. Kapan tepatnya dibuka. Kapan tepatnya di. Berikan lagi. Seperti dulu. Kapan tepatnya lagi. Bisa konser. Kapan tepatnya lagi. Untuk. Sama-sama. Ayo. Bangkit. Itu aja sih. Itu asik tuh acaranya. Asik acaranya. Vibesnya dapet tuh. Vibes konser. Real konser kan. Kenapa gak kayak gitu aja. 比sing rune. ають her. The amount we're. Like will, Nony. That is. It's cara di vanuai. vector. hin